Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Mish Ria sebagai guru bahasa Indonesia di tahun ajaran 2020-2021. Apa kabar kalian semuanya anak-anak? Mish berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Baiklah, mari kita perhatikan topik pembelajaran kita hari ini. Tema pembelajaran kita adalah tentang hutan. Di setiap pulau besar di Indonesia, kebanyakan memiliki hutan yang sangat luas. Tidak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Kita tahu bersama ada beberapa jenis-jenis hutan. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis sangat terkenal sebagai jenis hutan di Indonesia. Karena kepulauan Indonesia yang banyak memperoleh sinar matahari, memiliki curah hujan yang tinggi, dan temperatur rata-rataan yang tinggi. Yang kedua, hutan bakau. Hutan bakau tumbuh di pantai-pantai landai dan berlumpur yang terkenal pasang suhu. Yang ketiga, hutan musim. Dinamakan hutan musim karena memiliki perbedaan kondisi pada musim hujan dan kemarau yang cukup mencolok. Yang keempat, hutan sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselingi pokok honam dan banyak terdapat dari semak di luka. Yang kelima, hutan rawak. Hutan rawak memiliki putih daerah rawak-rawa dengan berbagai jenis tumbuhan seperti meluntas, pandan, dan ketapa. Yang keenam, hutan heterogen. Hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh berbagai macam pokok. Yang keutu, hutan homogen. Hutan homogen. Hutan homogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh satu macam tumbuhan. Namun, belakangan ini banyak terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan berbagai kerugian. Upaya masyarakat dan pemerintah dalam menjaga hutan tentunya diperlukan untuk menjaga kelestarian hutan. Apalagi dengan berbagai jenis hutan yang ada di Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat sebuah peringkasan. Ringkasan merupakan sebuah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang ke dalam bentuk yang lebih kecil, singkat, dan efektif. Ringkasan merupakan inti seri dari sebuah karangan tanpa ditambah di hiasan. Ringkasan tersebut juga dapat meliputi ringkasan sebuah buku, bab, atau artikel. Fungsi, ciri-ciri ringkasan. Yang pertama, inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. Yang kedua, karangka dasar karangan masih tampak jelas. Yang ketiga, memangkas gagasan utama ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana. Yang keempat, tujuannya untuk memangkas sebuah gagasan. Langkah membuat ringkasan. Mari perhatikan secara bersama-sama. Yang pertama, bacalah semua teks bacaan. Kemudian tandailah bagian yang dianggap sangat penting. Yang kedua, tuliskan informasi yang kamu anggap penting itu dengan informasi pendukung. Yang ketiga, setelah itu buatlah kerangka, kemudian kembangkan menjadi sebuah peringkasan. Dan yang terakhir, bacalah kembali hasil peringkasanmu dengan teks bacaan khasmi. Maka kamu akan melihat kelebihan dari sebuah peringkasan tanpa merubah makna dari teks bacaan yang kamu peringkas. Mari perhatikan contoh berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!